Ternyata bukan hanya Pak Jokowi yang lucu, Menteri BUMN-nya Eric Torhead juga ini memberikan statement yang lucu juga. Dia bilang bahwa, heran dia heran, Republik Indonesia dikaya sumber daya alam tapi krisis energi. Nah kata dia, ST ini ada perencanaan yang salah ini karena kata dia, karena sebenarnya tahun yang lalu sudah lepon rapat dengan Kecapsaan Agung, dengan BPKP dan sebagainya. Tapi ternyata sekarang terjadi lagi. Jadi menurut dia, ini adalah kesalahan besar. Nah pertanyaannya, Pak Eric ini sekarang jadi Menteri Pejabat Negara atau jadi aktivis lingkungan? Atau pengamat kebijakan publik? Ini masalahnya kalau Menteri terlalu banyak nongkrong di toilet. Jadi, dia nggak bisa lihat lagi fungsi dari kebijakan yang seharusnya dia lakukan itu. Kan orang bertanya loh, bagaimana mungkin Anda sudah jadi Menteri kok masih heran juga? Ngapain itu? Jadi, mau bikin terobosan nggak bisa, jadi frustrasi akhirnya. Nah itu akibatnya ya keluar keterangan semacam itu. Jadi, semacam keterangan maksimal, kok saya heran ya punya sumber daya tapi miskin. Memang udah nggak ada keterangan yang bisa diterangkan. Karena itu dia pergi pada keterangan itu tuh. Dia heran aja. Pak Jepo juga bilang begitu kan. Terus-terus mengatakan heran bahwa kita negara besar tapi kenapa kita tidak bertumbuh tuh. Ya lu sendiri yang nggak bikin kebijakan yang mungkin pertumbuhan kok. Jadi, sekali lagi nih, otak-otak kecil yang dipaksa untuk berpikir hal yang besar, ya nggak bisa. Nah kita heran kenapa orang otak kecil disuruh memikir hal yang besar. Itu keheranan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, wasahlan, welcome. Selamat datang di podcast. Potret keseharian Yudi Pramuko. Tukang donat dari Barung. Youtuber tercua di semesta. Saya ingin memberikan ketegasan, memberikan pernyataan yang tegas bahwa Rogi Gerung adalah orang baik. Jualan lapu sih. Orang baru siapa itu? Jualan jilat. Kayak pahit jenak muda. Jadi, Rogi Gerung itu menurut saya orang baik, ya. Meskipun dia bukan orang Islam, ya. Sebentar lagi dia juga mengucapkan dua kalimat syahadat. Saya yakin itu. Yakin dan percaya. Tapi dia orang baik karena dia itu memperjuangkan, ya. Dalam narasi-narasinya itu memperjuangkan lenyapnya presidential threshold yang 20% itu. Aturan yang dibikin oleh partai politik, ya. Berkerja sama dengan DPR dan pemerintah itu menghalang-halangi orang-orang yang terbaik di negeri ini untuk maju. Menjadi calon presiden, ya. Karena nggak mungkin orang-orang yang nggak punya dukungan 20% suara itu nggak maju, kan. Nggak bisa maju kalau nggak ada dukungan itu, kan. Jadi, presidential threshold itu yang sekarang diperjuangkan di MK, yang sudah maju itu, yang sudah menjelaskan argumentasi itu, siapa? Ferry Yuliantoro, ya. Terus nanti rencananya kan itu, ya. Siapa namanya? Pak Gatot, Nurmantio, dan lain-lain. Itu presidential threshold itu membuat orang itu prustasi, ya. Jadi kalau kata, ya nggak mungkin tumbuh, ya. Bibit-bibit baru untuk mengelola negeri ini, padahal dia punya pikiran atau punya visi besar, ya. Dia orang baik karena dia bilang begini, ya. Rokigelung sebagai seorang filsuf, ya. Kalau kita paham demokrasi, ya. Ini saya nyoba nangkep pikiran dia, ya. Moga-moga saya bisa nangkep karena saya tiap hari kan jualan nasi uduk, ya. Yang dia pikiran saya itu semur jengkol, tahu, tempe, goreng, kerupuk. Ya kan, sambil. Jadi, ini sekarang udah paksa ngomong demokrasi. Kira-kira kira-kira kata Rokigelung. Kalau kita paham demokrasi, gitu. Presiden threshold itu katanya, itu sebenarnya menghina demokrasi. Menghina demokrasi. Dan orang yang menghina demokrasi, itu menghina dirinya sendiri. Dan orang yang menghina dirinya sendiri itu kan orang yang goblok. Itu dia bilang, oh bukan goblok. Dungu katanya. Dungu. Dungu terhadap demokrasi. Jadi kalau kita ini, kalau saya sebagai tukang nasi uduk sekarang itu, masih membela PT 20%, presidential threshold. Susah ngomongin presidential threshold. PT gitu aja ya. Itu kalau saya masih pro membela PT 20% atau presidential threshold 20%, itu berarti saya orang yang dungu. Jadi saya masih dungu. Jadi logikanya masuk akal ya. Memang dia orang baik ya. Jadi dia ingin membuat apa ya, meratakan jalan ya. Bagi demokrasi yang lebih sehat dan lebih berkeadilan di masa depan dengan menggugurkan dulu ya, tiang-tiang kezaliman yang membangun ya, gagasan dan peraturan presidential threshold 20% itu. Dan cara dia menggugurkan ya, tiang-tiang kezaliman yang membalut atau yang menyanggap PT 20% itu, dia mencoba membongkar dari akar-akarnya lewat narasi-narasinya yang dipancing-pancing sama Hersung Beno Arief itu. Jadi, dia orang baik ya. kelihatannya tulus ya. Kalau kata teman saya, itu kata Pak Ibrahim ya, yang punya rumah makan belenyai. Itu kalau orang ikurung diundang katanya. Itu dia nggak minta dijemput, datang sendiri dia. Datang sendiri. Dan nggak pernah nantukan tarifnya. Seperti ustad-ustad beberapa ustad-ustad tarifnya sekian. dia datang. Nggak minta dijemput, coba. Gayanya kayak gaya orang itu tuh, sama-sama orang Sulawesi ya. Yahya Waloni, ustad-ustad Yahya Waloni. Kemana-mana, bawa mobil sendiri. Keliling Indonesia, dakwah. Di dalam buku, di dalam, apa, di dalam mobil itu, dia bawa buku karangannya sendiri. Dia mencari, mencari apa, Maesha, berdakwah dan menjual karya, buku karangannya sendiri. Dan tidak menentukan tarif ya. Tapi kalau panitia ngasih amplop, dia diterima. Tapi, luar biasa itu Yahya Waloni ya. Apa itu ciri khas orang Sulawesi ya? Sebagai mana, apa, rogi gerung yang independen, dalam berpikir independen, berani ya. Sama-sama kan dengan Habib Bahar Smith itu ya. Orang Sulawesi ya? Orang Manadu. Apa ciri khas orang Manadu itu begitu ya? Independen, berani ya? Itu kenapa rogi gerung itu nggak masuk Islam ya? Nggak berani gitu masuk Islam. Jadi kembali ke pikiran-pikiran dasar tentang presidential. Anggap presidential threshold. 20 persen. Itu sebenarnya membuat anak-anak muda itu frustrasi. Ingin menggapai cita-cita besarnya. Dia ingin apa, dia menyarankan rogi gerung itu supaya anak-anak muda kader-kader partai politik yang dari daerah-daerah itu banyak yang baik-baik ya. Coba mereka itu mempromosikan dirinya ya. Mengekspresikan, mengartikulasikan ya. Ekspresi-ekspresi intelektualnya di bidang politik gitu. Untuk mempromosikan, memasarkan gagasan, gagasan untuk bangsa dan negara. Tapi akhirnya rogi gerung menyadari mereka frustrasi karena di ujung akan diganjil dengan peraturan 20 persen itu presidential threshold itu. Jadi memang akhirnya gagasan yang dibentuk oleh orang-orang untuk orang-orang yang kemarin-kemarin itu yang untuk mengamankan kepentingan kelompok elit dan oligarkinya itu dengan mengasih pakar 20 persen. Itu tampaknya berusaha dicebol oleh rogi gerung. Lewat pikiran-pikiran yang tajam dan sangat elaboratif ya. Oh boy elaboratif. Sangat rinci maksudnya. Itu rogi gerung official itu yang sudah dipancing-pancing sama Hersu Beno Arif. Wartawan apa wartawan senior yang sangat cerdas ya. Hersu Beno Arif itu kelihatannya saya nggak nyangka ya. Dia lebih pandai dari saya. Saya kira saya lebih pandai dari Hersu Beno Arif. Ternyata wawasannya lebih luas ya. Hersu Beno Arif yang pernah kontak langsung katanya dengan Habib Rizik dalam konteks peliputan dia di Aceh dulu. Ya orang baik juga itu Hersu Beno Arif itu. Tapi kenapa dia nggak ngajar rogi gerung masuk Islam ya. Saya juga heran ya. ada kemampuan ini kan abstraksi rogi gerung itu kan sudah tinggi ya. Dan sudah bisa memahami banyak hal karena dia semacam berjiri puncak gunung. Sehingga bisa melihat batas-batas hutan tepi dan puncak-puncak gunung dan dan kelok-kelok sungai itu muaranya kemana itu bisa dilihat oleh rogi gerung dengan cara dengan horizon yang luas ya dengan cara pandang yang jernih karena dia berada di puncak gunung. Tapi kenapa sentuhan-sentuhan emosional itu belum bisa bisa bertemu ya dengan apa sisi kerohanian Islam ya. Sehingga Islam itu belum bisa menyelusup masuk ke dalam relung-relung hatinya. Itu yang saya masih heran ya. Dan keheranan saya itu tidaknya dijawab oleh rogi gerung. Tapi kalau lihat rogi gerung saya ingat Agus Salib yang suka melontarkan gagasan-gagasan besar yang tidak ditermakan oleh orang-orang di masanya. Terus satu hari Agus Salib ditanya kenapa kok melontarkan gagasan-gagasan itu belum saatnya katanya. Agus Salim bilang pada satu saat yang tepat nanti orang itu akan mengerti gagasan-gagasan yang saya lontarkan yang belum bisa dimakan yang belum bisa dicerna oleh orang-orang sekarang. Dulu Rasulullah Muhammad juga melontarkan Quran memasarkan Quran dan di masanya orang banyak juga yang menolak gagasan-gagasan Quran yang sangat visioner dan sangat jauh tapi ada juga yang mengikutinya dan sampai sekarang Quran yang dulu dilontarkan 1550 tahun yang lalu itu juga masih belum termakan oleh orang-orang di masa modern sekarang di masa post-modern sekarang salah satunya gagasan Quran itu belum bisa termakan oleh harap wikru meskipun dia orang baik kalau saya tidak jelas daripada tidak jelas saya ngaji saja surat al-fat a'udhu bismillahirrahmanirrahim inna inna fatahna laka fadham mudina liabhira laka allahu maza qa'tama min zambika wamada akhra wa yutim mani amada wa yutim mani amada hu alayka wa yahdi akan siratan mustaqima wa yanshrak allahu nasran aziza waladhi anzala sakina dhafi qulubil mu'minin liasdadu iman ma'iman him walillahi junud samawati wal ardi wa kan allahu alim man hakima liudakhil alwamin 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 adhjan nadhjan adhjan adhjan al-anar khalid inna fiha khalid inna fiha wa yukafir anum sayyad wa kan thalika inda allah fawzan azim wa yu'azim al-munafiq 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 al-munashriq 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 nabillahi zhanna sa'u anahim da'irat sa'u wa ghadib allahu alayhi wa la'anahu adalahum jahannam wa sa'at masira walillahi junud samawati wal ardi wa kan allahu azizan hakima inna urasal laga shahid wa bashir wa nadhira lidhu minum billahi wa rasul hiyo du'azir wa du'aqir hu wadu sabih hu wukrat wa awsima inna al-lazina yubayi'unaka innama yubayi'un allaha yadullahi fawq a'idihim fa' fa' man laka fa' innama yankus ala nafsih wa man naufa bima' ahada alayhi allaha fa' sayu'ti'i ajran al-lazima za' hu yuk laka wak kham lafuna minal a' huru bi shah latna ambwaluna wa ahluna fa's taghfir lana yuk selamat menikmati 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 selamat menikmati